Hai dolur dan kawan-kawan selamat siang ketemu lagi di channel YouTube aku vlog and review pendakian Gunung Indonesia di hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 adalah awal pendakianku di puncak Bonjoko Bukit Janda dan Puncak Pegat atau Rangganis teman-teman yang terletak di daerah pacet Kabupaten Mojoketol Jawa Timur jadi untuk teman-teman kalau mau parkir sepeda motor bisa yang dibawah sini teman-teman ya Nah itu ada pos parkir di sini itu untuk roda dua teman-teman atau sepeda motor kalau untuk roda empat kalian di sini sebelah kanannya Oke lanjutnya untuk kalian yang mau melakukan registrasi atau pendaftaran pendakian di puncak Bonjoko Rangganis sama Bukit Janda itu ini teman-teman base campnya untuk kalian yang mau mendaki ke puncak Bonjoko Bukit Janda dan Puncak Rangganis kalian nanti daftar buat nulis nama kalian di sini ya terus alamat memetil pun pendakian dimulai dari pukul berapa sampai pukul berapa nanti dapat kertas kayak gini Oke untuk fasilitas dari base camp ini di belakangnya terdapat toilet juga teman-teman jadi buat kalian yang mau bang air besar atau bang air kecil di sini ada toiletnya ada dua teman-teman Oke Bismillahirrahmanirrahim ini perjalanan kita mulai jam 13.07 atau jam 1 siang kita langsung melanjutkan trek pendakian ke pos 1 dulu teman-teman jadi ini nanti kalian mau ke arah ke kanan ini Oke nanti kalian ambil jalur yang di sebelah sini teman-teman oke bukan jalur sini itu bukan jalur pendakian melainkan jalur trek tanah yang basah ya perjalanan kita mulai dari rumah warga ini juga teman-teman dari base camp tadi poserekisasi sampai rumah warga yang terakhir ini teman-teman ya itu menempuh waktu sekitar 2 menit teman-teman untuk selanjutnya kalian ambil jalur ke kiri ini teman-teman ya dari rumah warga ini nanti ini jalurnya naik teman-teman nanti depan ini kalian jalan aja ini masih landai kok jalurnya jalur melewati perkebunan warga teman-teman jadi kebanyakan ini jalur perkebunan pisang sama kopi kayaknya ini kanan sebelah kanan sini itu jurang teman-teman jadi kalian ini ambil lurus aja ya selanjutnya ini ada batu teman-teman di tengah-tengahnya kalian masih ambil melewati batu ini aja nah untuk jalurnya kalian ambil lurus aja ya nah ini viewnya setelah kabut dan grimis cuaca lagi terang teman-teman nah ini ada belokan lagi kalian ke kiri nah itu kalian ambil lurus aja oke dari basecamp kita menemukan pelakat teman-teman atau petunjuk jalan yang pertama ini itu nanti kalian turun ya ambil ke kanan ini ya nanti lurus bukan ke kiri ini itu bukan jalur pendakian oke sekitar 7 menit teman-teman dari basecamp sampai ke pos petunjuk arah yang pertama tadi nah ini jalurnya menurun konturnya ini tanah basah teman-teman depan ini kita menemukan pelakat yang kedua teman-teman dari pelakat yang pertama menempuh waktu sekitar 2 menit ini nanti kalian belok ke kiri ini teman-teman ya oke kalau ke kanan ini bukan jalur pendakian salah melainkan ke kiri lanjut untuk treknya di pelakat yang kedua ini masih sama tanah basah terus diskelilingi sama akar-akar kalian masih jalan aja di jalur trek yang sama ini melatih pohon besar ini terus setelah perjalanan dari basecamp kita sudah sampai di pos shelter teman-teman dari basecamp tadi sampai pos shelter ini menempuh jarak waktu sekitar 12 menit teman-teman jadi kalau dari pos pelakat petunjuk tadi yang kedua dari jalurnya sekarang ini mau turun teman-teman tetap hati-hati ya dan setia kita mau menuju ke pelakat yang ketiga teman-teman yang depan itu lupi nanti kalian ambil arah ke kanan ini ya nah itu nanti turun itu petunjuknya bukan belok ke kiri itu bukan jalur pendakian salah melainkan ke kanan ini oke urus aja menurun jalanan kita akan menuruni anak tangga bambu teman-teman ke depan ini ada plakat ya warna putih dan ada tulisan jangan buru-buru licin dari jalur ini nanti kalian belok ke kiri nih ya oke bukan ke kanan ini itu bukan jalur pendakian salah melainkan ke kiri nih ya nah ini nanti kalian turun kalian menyebrangi ini loh batu-batu ini nanti kalian lurus aja ambil lah itu ada trek naik-naik-naik ketemu plakat yang putih tuh jadi kayak gini teman-teman treknya menyebrangi sungai awas ya licin ya nah kita selesai menyebrangi terus kalian menaiki trek tanjakan ini teman-teman nanti ketemu pelakat warna putih lagi yang kedua kirinya ini ada pelakat lagi teman-teman nah ini nanti kalian belok ke kiri nih terus lanjut dari pelakat putih yang kedua ini treknya menaik teman-teman alhamdulillah teman-teman perjalanan selanjutnya kita udah sampai di pos 1 teman-teman jadi dari basecamp sampai ke pos 1 estimasi memerlukan waktu sekitar 18 menit dan disebelahnya pos 1 ini ada tulisan jagalah kebersihan dan pelakat atau petunjuk yang mengarah ke kiri ini teman-teman atau ke atas oke jadi treknya itu naik kayak gini buat kalian yang mau ke pendakian puncak bonkaji dari atas pos 1 ini nanti ada persimpangan lagi ya untuk jalurnya ke kiri atau ke kanan kalian bisa ambil dua-duanya nanti ketepungnya itu nanti di atas oke di sebelah kiri ini ada pohon besar itu kalian ambil ke kiri bisa atau ke kanan ini juga bisa jadi aku ambil yang ke kanan teman-teman bismillahirrahmanirrahim nanti belok nah kalian ambil lurus aja nanti sama kok ketemunya persimpangannya sama melalui pohon besar itu dari persimpangan tadi untuk jalurnya nanti ini ke kiri teman-teman menuruni jalur babatu ini teman-teman teman-teman kalian nanti ambil lurus aja melalui jembatan kayu ini kalau ambil sumber air juga disini bisa nanti tracknya itu nanti nah kita akan naik lagi teman-teman dari pos 1 sampai ke jembatan kayu ini menempuh waktu sekitar 5 menit teman-teman ini kalian ambil lurus aja terus turun ya melewati ini teman-teman kayak terowongan akar-akar kayu teman-teman jaluri menurun perjalanan berlanjut setelah ini kita sampai di pos shelter yang kedua teman-teman ya alhamdulillah dari pos 1 kita sampai pos shelter yang kedua ini menempuh waktu sekitar 8 menit teman-teman oke sekitar informasi buat teman-teman yang membedaki ke puncak bonjoko untuk puncak bonjoko sendiri untuk jalurnya itu nanti kalian ke kiri ini teman-teman itu sekarang jalurnya vegetasinya rapat teman-teman jadi mengikuti trik ini ini aja kalian nanti itu nanti belok ke kiri lurus nanti belok ke kanan lurus lagi baru sampai puncak oke dan estimasi dari base game sampai pos shelter yang kedua ini ini ada petunjuk ya itu sekitar 25 menit teman-teman dan dari pos 1 ini sampai ke pos shelter yang kedua ini menempuh waktu sekitar 7 menit kita track menuju ke pos 2 teman-teman dari pos shelter ini ya nanti itu arahnya ke kiri mengikuti track ini aja dan kondisinya masih sama tanah yang basah tapi ini landai teman-teman enak kok ovennya juga sejuk adem selanjutnya kalian akan melewati jembatan kayu teman-teman awas ya kanan ini jurang teman-teman jadi melewati kayu ini jembatan oke nanti kalian menaiki track panjakan tanah dan akar-akar kayu tipis-tipis jalur menuju ke tempat camp-campan teman-teman atau pos selanjutnya ini ya alhamdulillah teman-teman akhirnya perjalanan dari base camp sampai begit janda teman-teman atau pos tempat pendaki mendirikan tenda ya ini semacam seperti sabananya pendakian puncak rengganis atau pegat bonjogo jadi kayak gini teman-teman luas kok tempatnya depan ini view-nya gunung arjuno tapi berkabut disana view-nya gunung penangan gunung bekel arah kelopo kalau kalian mau nge-camp di bukit janda ini luas teman-teman bisa menampung banyak tenda buat para pendaki yang mau istirahat break atau sekedar ngopi juga disini juga bisa nge-camp oke dari bukit janda ini nanti kita akan melanjutkan ke puncak teman-teman estimasi dari base camp ke pos camping ground bukit janda ini memerlukan waktu sekitar 30 menit teman-teman dan ini ada plakat tertulisan buanglah sampah pada tempatnya kalian bisa nge-camp disini dan untuk tracknya ini nanti kalian ambil ke kiri ini ini lah itu itu ada turunan teman-teman nah ini belakang pohon ini teman-teman ini buahnya apa teman-teman nah ini nanti kalian track menuju ke bawah itu aja landai ya unduk tracknya dari sabana camping ground bukit janda menuju ke puncak ini naik turun teman-teman ya konturnya ini ya kalian bisa kita tonton ini tanah kiri-kanan semak-semak kondisi cuacanya sekarang cerah teman-teman sebelum sampai ke puncak mendekati puncak tracknya sedikit demi sedikit menanjak teman-teman sekali-kali landai berbatu semak-semak ya alhamdulillah teman-teman akhirnya perjalanan dari basecamp kita udah sampai di puncak pegat atau puncak rengganis ya estimasi dari basecamp sampai ke puncak pegat ini memerlukan waktu sekitar 45 menit teman-teman selamat menikmati